Yang membuat saya disini sangat takjub dengan kemajuan Malaysia termasuk di perkampan Disana itu nuans hanya itu loh guys, nuans hanya apa? Hampir kayak di Arab gitu, kenapa? Jadi mungkin kalau orang Arab ke Malaysia itu kayak udah, ha? Ada juga disini gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa disini Dan kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian Kampung di Malaysia itu sangat maju Kok bisa sih gitu kan? Kok bisa? Namanya juga kampung gitu Mana ada kampung itu maju ya guys ya Tapi disini ya guys ya Bisa dikatakan ini adalah sebuah vlog daripada Abang Amir Putra ya guys ya Jadi kemajuan disana itu mungkin dari segi bangunan dan juga jalan-jalannya yang tidak berlubang Ataupun jalannya aspal semua mungkin gitu ya Terus nggak ada istilahnya bensin ataupun petrol itu dijual di kedai runcit ataupun toko kelontong guys ya Oke mungkin itu ya Oke tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya guys Dari sini daripada Bang Amir Putra Jangan lupa untuk support terus Bang Amir Dengan like, share, komen, dan subscribe juga Linknya di deskripsi Let's go Kita play videonya Amir Putra Amir Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabatku semua Apa kabar? Baik Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Sentiasa dimurahkan rasyi dan keluarga bahagia sejahtera Nah seperti biasa kita bertemu lagi di channel ini Dan di channel ini Dan di channel ini Amir Putra akan sentiasa mengupload video-video menarik Video-video unik dan video-video hiburan untuk menghibur dan membawa suasana baru Dalam kehidupan teman-teman Membawa pengalaman baru Dalam memori teman-teman InsyaAllah Nah di video kali ini Saya ingin share lah satu Sebuah kampung ya Saya tak pasti kampung apa namanya Tapi Dalam Nampak sembok tadi Ada Sahabat bernam Saya tak pasti kampung apa namanya ini Tapi Ini adalah kawasan atau daerah sahabat bernam Selangor Dan apa yang sangat menarik disini guys Walaupun ini adalah kampung Kita pun nampak rumah jarang-jarang ya Tapi walaupun nampak jarang-jarang rumahnya disini Tapi rumah-rumah disini Pasti ada keretanya Walaupun rumah kecil Ada yang Kediatan rumah kecil Tapi Pasti Ada keretanya Dan nampak disini Rumah-rumah kayu Sudah Agak jarang Kita nampak disini Rumah-rumah batu ya guys Rumah-rumahnya MasyaAllah Lumayan besar Dan Ya Ya sangat-sangat sadut lagi nih guys Ini kawasan kebun Tapi Nampak jalannya guys Jalan lorongnya masuk tadi Nah nih nih Wah Asfal guys Rata Mulus Jalannya disana itu bagus Apa nih Mulus Tanpa lubang Walaupun Sebesar Lubang jerawat Hahaha Bagus ya Bagus ya Bagus ya Tapi inilah memang faktanya Masa lubang jerawat ya ada dong Ya Memang sentiasa ada Pembaharuan Kemajuan Termasuklah di Perkampungan Nah ini rumah batu guys Besar guys Oh Nah Oke teman-teman Yang baru melihat video ini Channel ini Tolong supportnya ya guys Dengan subscribe Like Dan komen Serta tekan notifikasinya guys Ya biar Biar gak ketinggalan Tidak ketinggalan Video-video menarik Video-video hangat Video-video hiburan Suasana baru Yang akan datang Nah guys Nah Kita baru Ini dari sini kita bisa melihat perkampungannya Bagaimana Tengok Masya Allah Oh Luar biasa pembangunan di Malaysia guys Termasuk dari kampung Sangat-sangat Ada pembaharuan Kemajuan Pembangunan Pembangunan jalan Nah Tengok guys Kawasan kebun Tapi Jalan Masya Allah Cantiknya Mulus Rata guys Oke Karena kita gak bisa lihat juga Walaupun Karena vlognya ini kan Vlog ini ya guys Ya syuting dari samping Kayu Rumah-rumah lama Tetapi Pasti ada kereta Yang pertama itu Sangat kaya orang dengan kereta guys Setiap rumah Pasti ada kereta Tak kira itu rumah lama Rumah baru Rumah besar Pasti ada kereta Ya Wah Masya Allah Ini Nah perkampungan Sahabat per 6 Dan satu lagi guys Yang membuat saya sini Sangat Apa itu Dengan Kemajuan Malaysia Termasuk di perkampungan Apa itu Yaitu Station minyaknya guys Walaupun kampung Ya Walaupun kampung Kawasan kebun Tetapi Station minyak Pasti ada Dan tidak ada Minyak Petrol Apakah Disini Dijual Secara eceran Dijual di kedai rum Oke Dijual yang Dalam botol-botol kecil Tidak ada Siapa yang mau beli minyak Isi minyak Kereta Ataupun motor Pasti ada Station minyak Seperti ini Baru dibangun Masya Allah Tidak ada Dijual minyak Eceran ya guys Disini Malaysia Jarang ya Isi minyak Datang Dekat Station minyak Station minyak Sangat-sangat dekat Walaupun Di kampung Walaupun Kawasan kebun Pasti ada Station minyak Ini yang saya bikin Salud Di Malaysia Oke Kalau mau Nampak Minyak jual eceran Manta nampak Kamu di Malaysia Tidak ada Jual eceran Di Malaysia Ini guys Katanya ada Tapi Tidak tahu Orang-orang Yang mau isi minyak Langsung Lagipun Station minyak Disini Banyak Jenis Banyak Merk Apa Banyak Perusahaan Station minyak Petron Petronas BHP Shield Fight Apa Lagi Banyak Lagilah Tapi Yang Baru Nampak Semalam Di Teluk Intan Ada Vibe Guys Station minyak Vibe Saya ingat Ini baru Sebab Di Selangor Aku tak pernah Nampak Station minyak Di Teluk Intan Ada Nah Beginilah Suasana Perkampungan Disini Guys Kita Nampak Sekolah Sekolah Disini Juga Masya Allah Sangat Sangat Besar Dan Rumah Rumah Disini Masya Allah Sangat Sangat Besar Dan Rumah Batu Walaupun Di Kawasan Kampung Kebun Tapi Rumah Rumah Mereka Masya Allah Besar 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 Dan Rumah Batu Nah Saya rasa Disini Juga Ada Sawah Tapi Sawah Tidak Kelihatan Tapi Kebanyakan Kayak Kebun Lalu Jalan Besar Kalau Masuk Kawasan Sawah Kita Masuk Ke Dalam Lagi Tapi Disini Mungkin Tak Nampak Tapi Tunggu Saya Di Video Akan Datang Di Sekincang Disitu Kita Nampak Apa Disitu Kita Nampak Sawah Yang Sangat Besar Sangat Lebar Sangat Rata Sangat Luas Dan Satu Lagi Ada Kejutan Di Dalam Di Tengah Persawahan Sekincang Seperti Apa Kejutannya Tunggu Video Saya Berikutnya Dan Kita Cerita Dululah Disini Sabak Bernam Perkampungan Atau Rumah-rumah Kampun Suasana Perkampungan Di Sabak Bernam Ini Disini Kita Nampak Banyak Kelapa Sawit Dan Kelapa Biasa Oh Kelapa Biasa Kelapa Sawit Kelapanya Disini Tinggi Tinggi Seperti Ini Di Depan Rumah Saya Ada Parit Itu Enak Disini Pun Banyak Juga Saya Tengok Kelapa Kelapa Macam Ini Tapi Kelapa Sawit Di Kampus Saya Tidak Ada Disini Ada Betul Kalau Kelapa Biasa Ada Pantas Pantas Saja Malaysia Termasuk Negara Pengeluar Minyak Mentah Yang Terbesar Di Dunia Walaupun Di Semelanjung Pun Banyak Kelapa Sawit Saya Rasa Berarti Tidak Begitu Jauh Dari Petron Ataupun Petamina Sebelumnya Ke Pombensi Sebelumnya Tidak Begitu Jauh Stasi Minyak Disini Guys Tadi Tengah Perbaikan Tengah Tengah Pembuatan Besar Besar Lagi Tidak Kereta Antri Langsung Langsung Motor Pong Sama Antri Yang Panjang Panjang Oke Kita Mau Sehingga Dulu Isi Minyak Dan Isi Perut Juga Karena Disini Ada Mary Brown Guys Kita Nah Brown Ya Stasi Minyak Disana Itu Nuans Hanya Itu Loh Guys Nuans Hanya Apa Hampir Kayak Di Arab Gitu Kenapa Setiap Ada Kayak Gini Kita Lihat Pasti Ada Ini Apa Namanya Itu Tulisan Tulisan Arab Arab Nya Itu Itu Ini Ada Mary Brown Terus Ada Tulisan Arab Nya Tuh Tuh Mary Brown Gitu Kayak Di Arab Gitu Gitu Rasa Di Arab Gitu Kalau Disana Itu Astri Asli Jadi Mungkin Kalau Orang Arab Kalau Orang Arab Kalau Orang Arab Kemal Malaysia Itu Ada Ada Juga Disini Gitu Kan Kita Jumpa Lagi Assalamualaikum Waalaikussalam 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 All right Selesai Videonya Dari Tadi Kampung Malaysia Itu Sangat Maju Katanya Karena Memang Tidak ada Lubang Lubang Kata Bang Amir Disana Lubang Lubang Jalan Ataupun Pelosok Pelosok Mungkin Ada Tapi Memang Agak Kedalam Lagi Terus Juga Tidak Ada Penjualan Minyak Di Toko Kelontong Dan Juga Ada Satu Lagi Setiap Rumah Pasti Punya Mobil Padahal Itu Di Kampung Itu Yang Bang Amir Sampaikan Tadi Terima kasih Dari Sampai Selesai Apabila Ada Silahkan Dimaafkan Saya Pemindu Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax